Masjid Jami Kota Pangkal Pinang Masjid Jami Kota Pangkal Pinang merupakan salah satu ikon religi sekaligus jagar budaya yang ada di Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangkat Blitung. Kubah besar yang menutupi atap masjid ditambah dengan empat menara yang menjulang tinggi menambah megahnya masjid ini. Dalam sejarahnya, masjid ini merupakan masjid tertua sekaligus terbesar di Kota Pangkal Pinang yang dibangun pada tahun 1932 dan mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Pada tahun 1950, masjid ini direnovasi dengan gotong royang masyarakat sekitar. Uang yang diperoleh pun merupakan iuran masyarakat. Beberapa bahan bangunan seperti kubah masjid dan marmer merupakan sumbangan dari para pengusaha lokal pada waktu itu. Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, yang saat itu tengah menjalani pembuangan di Pulau Bangka, juga turut membantu biaya pembangunan masjid dengan sumbangan sebesar 1.000 rupiah. Masjid ini pun selesai direnovasi pada tahun 1954 dan baru diresmikan kembali pada tahun 1961. Masjid awal itu didirikan pada tanggal 3 sawal tahun 1355 hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember tahun 1936. Bentuk awal masjid itu semi-permanen. Di setengahnya dari susunan bata, kemudian papan, kemudian tingkat keduanya juga papan, dan tingkat ketiganya juga papan. Bentuk awalnya itu arsitektur meru bertumpuk namanya. Meski telah dilakukan penambahan bangunan baru pada bagian belakang, bagian depan gedung masjid masih mempertahankan bangunan lamanya. Kecuali pada bagian atap masjid yang telah mengalami perubahan bentuk. Jika Anda berkunjung ke Pangkal Pinang, jemputlah husuk beribadah di masjid bersejarah di negeri Serumpun Sebalai ini.